Jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi bahwa nanti itu apa skenario-nya. Saya kira politik kita ini kadang-kadang banyak kejutan, kan? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, terus terang saja. Dan masyarakat kita yang sekarang ini juga lebih mudah mendapatkan informasi melalui media sosial. Ini agak berbeda dengan masyarakat kita 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu. Yang tingkat partisipasi di dalam komunikasi publik dan komunikasi politik itu makin tinggi, kan? Dengan adanya platform Facebook, Instagram, Twitter maupun yang lain-lain atau WhatsApp group gitu ya. Sehingga nggak ada lagi informasi yang bisa linear. Nggak ada lagi informasi yang bisa dicepuki oleh media-media main. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita lihat survei terakhir ya, yang dilakukan oleh lembaganya Kodari, Indobarometer. Itu Pak Prabowo masih menempati peringkat pertama. Bukan tidak mungkin sampai tahun 2024, jangan-jangan Pak Prabowo bisa di peringkat atas juga. Dan sekarang Pak Prabowo sudah di pemerintahan. Dan ada spekulasi, bukan tidak mungkin nanti Pak Prabowo berduet dengan anaknya. Setelah berduet sama ibunya. Pada tahun 2009 kan berduet sama ibunya sebagai wakil presiden. Tiba-tiba 2024 ada pemikiran menjadi capres dan wakilnya adalah anaknya alias Puan Maharani. Kira-kira Bung, kalau skenario itu yang muncul, bagaimana sikap Bung Fadlizon? Jadi dalam politik memang apapun bisa terjadi kan kita tahu. That's the art of the possible. Kalau dilihat senyumnya kelihatannya cukup berharap. Kita tidak bisa berandai-andai. Tidak, karena ini kita menganggap bahwa ini sebuah skenario yang masuk akal. Kira-kira begitulah. Ya, tapi sejauh yang saya lihat ya, skenario sekarang ini masih terlalu mentah. Ini tahun 2020, 2024 itu masih 4 tahun lagi. Jadi masih terlalu jauh lah. Kita bahkan tidak tahu apa yang terjadi minggu depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi bulan depan. Bukan kita menjadi seorang fatalis gitu ya. Tetapi dengan pandemi global COVID dan seperti ini, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya kira pasca COVID ini kita akan mempunyai sebuah dunia baru gitu ya. Yang juga mengubah politik kita. Mudah-mudahan kita lihat gitu. Nah, mengenai skenario-skenario itu kalau di kalangan politisi kan biasa. Bicara ya, Pak Prabowo akan maju lagi. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi bahwa nanti itu apa skenario-nya. Saya kira politik kita ini kadang-kadang banyak kejutan kan. Siapa yang memperkirakan bahwa dari Bung Karno kok akan tiba kepada Pak Harto? Dari Pak Harto kemudian ke Pak Habibie. Itu juga banyak yang tidak memperkirakan. Banyak Pak Cangai. Dari Habibie ke DUR. Ya, secara politik kan waktu itu sebenarnya PDIP menang kan? Ya. 33 persen. Tetapi kok bisa gue dulu yang jadi presiden? Itu kan juga hal yang tidak terduga. Kemudian ke Bu Megah, lalu Pak SBY, dan sekarang Pak Jokowi juga sesuatu hal yang tidak terduga. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, terus terang saja. Dan masyarakat kita yang sekarang ini juga lebih mudah mendapatkan informasi melalui media sosial. Ini agak berbeda dengan masyarakat kita 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu. Yang tingkat partisipasi di dalam komunikasi publik dan komunikasi politiknya itu makin tinggi kan? Dengan adanya platform Facebook, Instagram, Twitter, maupun yang lain-lain. Atau WhatsApp group gitu ya. Sehingga nggak ada lagi informasi yang bisa linear. Nggak ada lagi informasi yang bisa dicekoki oleh media-media mainstream. TV poll atau koran-koran yang dulu bisa disetir oleh pemerintah atau oleh penguasa. Sekarang ini informasi begitu luas, orang bisa memilih. Orang juga akhirnya bisa memilih sikap. Dari informasi-informasi yang diterimanya. Jadi saya melihat ke depan itu masih belum tahu apakah. Bisa nggak saya mempertajam pertanyaannya walaupun tiga pertanyaan. Gini, memang kita kan tidak tahu ke depan itu seperti apa. Tapi karena ini kita mengajukan sebuah pertanyaan berandai-andai. Dan anggap saja andai-andai itu benar. Karena-andai-andainya benar ya. Yaitu ini, mau maju Prabowo dengan Puan Marani. Bagaimana sikap seorang Fadlizon kalau itu terjadi? Saya kira begini. Pada masanya nanti, untuk berandai-andai. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Sekali lagi, terlalu begini. Kira-kira rela nggak? Rela nggak kira-kira? Terlalu pagi ya. Oh, kalau saya melihat dari awal kan saya pendukung Pak Prabowo. Tapi kita melihat ke depan ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dalam arti begini. Apakah ini tetap berada di dalam generasi Pak Prabowo, Pak Jokowi, atau generasi yang lebih muda? Kita nggak tahu. Atau yang lebih muda lagi, kita nggak pernah tahu. Jadi, yang saya lihat, ya marilah kita cari pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Karena Indonesia ini luar biasa strategisnya. Dan luar biasa kekayaannya. Darat, laut, udara, dan sebagainya. Orang-orangnya juga sebenarnya sangat luar biasa. Dibanding dengan negara-negara lain, saya kira orang Indonesia paling relatif mudah diatur. Tetapi, kita nggak akan bisa menjadi negara yang hebat, negara maju, kalau dipimpin oleh pemimpin yang mediocre. Kalau pemimpin yang mediocre, ya kita akan begini-begini saja. Kita akan kena trap dalam middle income trap atau low income trap. Bung Pandi, ini bonusnya? Iya, pertanyaannya terlalu banyak, berandai-andai. Oh, berandai-andai. Karena ini kan tiga pertanyaan utama, ya. Bung Pandi, sebelum kita akhiri, ada tambahan. Saya sih sebenarnya ingin menggoda. Tiba-tiba di sini ada pasangan Prabowo Puan Maharani, 2P, melawan pasangan sadis atau andis. Sadis itu sandi-anis atau anis-sandi, gitu. Wah, itu kan menarik. Ya, yang penting kita lihat dulu, lah. Oh, lihat dulu, lah, ya. Ya, mungkin kita belum tahu apa yang akan terjadi. Saya melihat pembicaraan ini kurang etis. Oh, kurang etis, ya. Pandemi global COVID-19. Oke, nanti kita akan bicara pandemi global COVID-19, ya. Bung Pandi, terima kasih banyak, ya. Terima kasih, Bung Pandi. Bung Pandi, terima kasih, Bung Pandi. 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 Terima kasih, Bung Pandi.